Kau taklah setelah semangat dan perkerasan Menjaga waris selalu urtahkan ker Kupi manusia yang bisa terperjakan Dalam hati dan cahaya bisa dia hidup selamanya Bayangkan sebuah kerajaan yang sangat angker yang diambang keruntuhan Wenger, wilayah yang penuh sejarah dan keperkasaan Kini harus menghadapi ancaman besar dari dalam Apakah Ki Ageng Putu, pemimpin wenger yang keras kepala Mampu mempertahankan wilayahnya dari kekuatan besar Majapahit? Mengapa ia menolak tunduk pada kerajaan besar tersebut? Bahkan ketika Majapahit mulai membuka pintu bagi penyebaran Islam Raden Katong, putra Majapahit, diberi tugas yang sangat berat Menaklukkan wenger dan mengakhiri era Ki Ageng Putu Tapi, pertanyaannya, apakah perang ini akan menjadi akhir dari wenger Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Dalam pertempuran sengit, strategi dan kekuatan diuji Ketika wenger jatuh ke tangan Majapahit Ki Ageng Putu menghilang tanpa jejak Apakah ia benar-benar musnah di Gunung Bacin Atau ada misteri yang belum terungkap? Jangan lewatkan kisah penuh drama, perlawanan, dan pengkhianatan dalam video ini Tekan tombol subscribe channel Taksa Kaseta Dan aktifkan notifikasi Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya Yang akan mengungkap rahasia dibalik runtuhnya kerajaan wenger Kerajaan wenger didirikan oleh seorang tokoh bernama Ketut Wijaya Yang memerintah antara 986 hingga 1037 Masehi Meski sempat dihancurkan oleh Raja Air Langga dari Daha Wenger kemudian menjadi bagian dari kerajaan Majapahit sebagai negeri bawahan Kisah berdirinya kerajaan wenger berawal dari perjalanan Ketut Wijaya Yang berasal dari Jawa Tengah bersama rombongannya Ia mengikuti jejak MPU Sindok Yang kala itu memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram Kuno ke Jawa Timur Setelah perjalanan panjang melalui selatan Gunung Lau Ketut Wijaya akhirnya menetap di sebuah wilayah yang saat itu dianggap menyeramkan Dipenuhi oleh bandit dan mara bahaya Dari sinilah nama wenger berasal Yaitu dari istilah Jawa Wewengkonkang Angker Yang berarti tempat yang angker atau menakutkan Bukti arkeologis keberadaan kerajaan wenger ditemukan di Prasasti Sendang Kamal Yang terletak di Madiun Letak pastinya masih diperdebatkan oleh para ahli Sejarawan N.J. Krom meyakini bahwa kerajaan ini berada di desa Setono Ponorogo Sementara Purwowi Joyo menyatakan bahwa wenger terletak di perbatasan desa Kadipaten dan Setono Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan wenger meliputi gunung kendeng hingga gunung pandan di utara, gunung wilis hingga laut selatan di timur dan selatan, serta gunung lau di bagian barat Wenger juga turut serta dalam peristiwa besar yang dikenal sebagai pralaya medan yang menandai runtuhnya kerajaan medan di bawah pemerintahan raja Dharma Wangsa Namun, peran ini membawa petaka bagi wenger, karena Raja Air Langga, yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut, melancarkan balas dendam Pada serangan tahun 1030 Masehi, Air Langga berhasil menaklukkan wenger dan Raja Panuda, yang kala itu berkuasa, terpaksa melarikan diri ke Galuh Namun, pelariannya tak berlangsung lama, Air Langga berhasil menangkap dan mengeksekusinya, sekaligus menghancurkan istana wenger hingga reruntuhan Walau demikian, kerajaan ini kembali bangkit dan memerontak pada tahun 1037 Namun upaya tersebut lagi-lagi berhasil dipadamkan oleh Air Langga Nama wenger muncul lagi dalam sejarah saat Majapahit berjaya Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa wenger menjadi salah satu wilayah bawahan Majapahit Diperintah oleh Brewenger yang merupakan paman dari Raja Hayam Wuruk Peninggalan kerajaan ini masih dapat dilihat Salah satunya di Candi Surawana yang ditemukan di Kediri Candi ini dibangun untuk menghormati Brewenger sebagai Raja Bawahan Majapahit Selain Candi Surawana, terdapat juga prasasti lain seperti prasasti Kucangan, Meruak, dan Renek yang turut menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Wenger Setelah kerajaan Medang di Jawa Tengah Runtuh pada tahun 928 Masehi Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur Setahun kemudian, ia dinobatkan sebagai Raja Pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur dengan gelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa Empu Sindok kemudian menjadi leluhur bagi Raja-Raja di Jawa selama tiga abad berikutnya Ia memerintah bersama permaisurinya, Parameswari Sri Wardani Empu KBI, yang merupakan putri dari Rakaiwawa Dalam buku Babat Ponorogo Karya Purwo Wijoyo, disebutkan bahwa selain Empu Sindok, ada rombongan lain yang juga pindah ke Jawa Timur Rombongan ini dipimpin oleh Ketut Wijaya, putra seorang Raja Medang Ketut Wijaya mendirikan sebuah kerajaan bernama Wenger dan berkuasa antara 986 hingga 1037 Masehi Nama Wenger berasal dari akronim Wewengkon Angka, yang berarti wilayah yang penuh misteri Mengenai letak kerajaan Wenger, ada berbagai versi berbeda Menurut Babat Ponorogo, wilayah Wenger terletak di utara Gunung Kendeng hingga Gunung Pandan Di timur hingga Gunung Wilis dan Laut Selatan, serta di barat hingga pegunungan dari Laut Selatan hingga Gunung Lau Pusat keraton Wenger disebut berada di sekitar Setono, Kecamatan Jenangan Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. N.J, Krom dan Dr. Randa Setiawati Suleman Kerajaan Wenger digambarkan sebagai wilayah yang damai Dengan rakyatnya yang tekun melakukan tapa berata dan mendalami ilmu batin Pertahanan wilayah kerajaan ditandai dengan sungai dan tiga benteng bawah tanah Yang dikenal sebagai benteng pendem Pada tahun 947 Masehi, Empu Sindok digantikan oleh putranya, Sri Isyana Tunggawijaya Yang menikah dengan Sri Lokapala Mereka kemudian digantikan oleh putra mereka, Sri Makutawang Sawardana Yang memiliki dua putri Salah satu putrinya menikah dengan Dharma Wangsa Yang kemudian mengambil alih tahta Medan Putri lainnya, Mahendradata Menikah dengan Udayana dan memiliki seorang putra bernama Air Langga Kerajaan Medan di bawah kepemimpinan Dharma Wangsa Memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayahnya Namun, pada tahun 1016 Masehi Kerajaan Medan diserang oleh Sriwijaya dan sekutunya Wurawari serta Wengke Penyerangan ini menewaskan Raja Dharma Wangsa beserta pembesar istananya Dalam peristiwa yang dikenal sebagai pralaya Yang menandai kehancuran Medan Satu-satunya yang selamat dari serangan tersebut adalah Air Langga Yang saat itu sedang melangsungkan pernikahan dengan putri Dharma Wangsa Masih berusia 16 tahun Air Langga bersama Narotama berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan sekitar Wonogiri Pada tahun 1019 Masehi Air Langga dinobatkan sebagai Raja Kahuripan Kerajaan baru yang dibangun di atas runtuhan Medan Setelah kehancuran Medan Wilayah tersebut terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil Air Langga kemudian memulai usahanya untuk menyatukan kembali wilayah Medan Termasuk kerajaan Wengke Pada tahun 1031 Wengke berhasil ditaklukan Namun pada tahun 1035 Kerajaan tersebut kembali bangkit Pada tahun 1037 Air Langga menyerang Wengke dengan pasukan besar Dan Ketut Wijaya terpaksa melarikan diri Meninggalkan harta benda dan permaisurinya Setelah berbagai upaya pelarian ke desa Topo dan Kapang Ketut Wijaya akhirnya dikalahkan di Sarosa Menurut satu versi Ia dibunuh oleh prajuritnya sendiri Sementara versi lain menyebutkan bahwa Ketut Wijaya hilang beserta jiwa raganya Atau moksa Ada juga yang berpendapat bahwa setelah kekalahannya Ketut Wijaya memilih menjadi seorang pertapa Setelah kekalahan Ketut Wijaya Kerajaan Wengke menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Air Langga Namun Kerajaan ini tidak sepenuhnya hilang Pada tahun 1078 Masehi Seorang raja bernama Prabu Jakabagus Atau Sri Garasakan Memerintah Wengke Kerajaan ini diperkirakan terletak di utara Gunung Gajah Di desa Bangsalan Kecamatan Sambit Ponorogo Prabu Jakabagus dikenal memiliki kesaktian luar biasa Dan menjadi Raja Warok pertama Yaitu pria agung yang dihormati Sebagai bagian dari tradisi uniknya Ia memilih untuk tidak menikah Melainkan memelihara laki-laki muda yang disebut gemblak sebagai penggantinya Cerita tentang kerajaan Wengke menggambarkan masa lalu yang penuliku Dengan penguasa-penguasa tangguh dan persaingan kekuasaan yang tak henti-hentinya Selama masa pemerintahan Raja Air Langga Wilayah kerajaan Wengke dikenal sebagai tempat yang damai Bebas dari konflik dan peperangan Kondisi ini menjadikan Wengke sebuah daerah yang aman dan tentram Saat Air Langga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua kerajaan Yaitu Kediri, Daha, dan Jenggala, Panjalu Perang saudara kemudian terjadi di antara kedua kerajaan tersebut Dalam kondisi politik yang tidak stabil ini Wengke mengambil kesempatan untuk memperkuat posisinya Hingga berdirinya kerajaan Majapahit Nama Wengke tetap eksis Bahkan terjalin hubungan baik antara kedua kerajaan Pada masa Majapahit Wengke dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Kudamerta Atau yang dikenal dengan gelar Wijaya Rajasa Dalam kitab Nagara Kretagama Nama Wijaya Rajasa disebut sebagai tokoh penting Pria Haji Sang Umunggu Wengker bangun Hiang Upandra Nurunarpari Wijaya Rajasa Nopasaman Parama Ajnotama Yang berarti ia adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Wengker Ia juga menikah dengan Bredaha Yang adalah adik dari Tribwana Tunggadewi Dengan demikian Wijaya Rajasa menjadi menantu dari Raden Wijaya Pendiri Majapahit Selain perannya sebagai Raja Wengker Wijaya Rajasa juga memiliki pengaruh besar di Majapahit Ia merupakan salah satu dari delapan tokoh penting Yang diundang saat pengangkatan Mahapati Gajah Mada Pada tahun 1364 Masehi Selain itu Ia juga diangkat menjadi anggota Dewan Sabta Prabu Serta Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1351 Masehi Salah satu tindakan tegasnya adalah memberikan sanksi Atas kesalahan yang dilakukan Gajah Mada dalam peristiwa bubat Yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Majapahit Putri Wijaya Rajasa, Susuma Dewi, Paduka Sori Kemudian menikah dengan Raja Hayam Muruk pada tahun 1357 Masehi Setelah rencana pernikahan politik antara Hayam Muruk dan Putri Pajajaran gagal Karena peristiwa tragis di bubat Pernikahan ini mengikat hubungan antara keluarga kerajaan Wengker dan Majapahit Karena ibu Susuma Dewi adalah adik dari Tribwana Tunggadewi Ibu Hayam Muruk Hubungan ini menjadikan Hayam Muruk dan Susuma Dewi Sama-sama cucu dari Raden Wijaya Pendiri Majapahit Beberapa sejarawan, termasuk Dr. N. J. Krom Mencatat bahwa perjalanan menuju Wengker sering disamakan dengan perjalanan ke bubat Tempat terjadinya perang bubat yang menjadi salah satu cara Majapahit Menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya melalui pernikahan politik Meskipun Wengker berada di bawah kekuasaan Majapahit Kekuatan Wengker pada masa itu tetap dianggap signifikan dan dihormati oleh Majapahit Namun, peran Wijaya Rajasa lebih banyak terlihat di Majapahit dibandingkan di kerajaan Wengker sendiri Pusat pemerintahan Wengker pada masa ini diperkirakan berada di wilayah kecamatan Sambit, Ponorogo Wijaya Rajasa wafat pada tahun 1310 Saka dan dimakamkan di Manar dengan nama Wisnu Bhawano Setelah masa kepemimpinan Wijaya Rajasa, kerajaan Wengker dipimpin oleh Diyah Suryawikrama Girishawardana, putra dari Diyah Kertawijaya Ia mulai memimpin Wengker ketika ayahnya masih menjadi Raja Majapahit pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi Setelah tiga tahun kekosongan kekuasaan, ia memimpin Majapahit selama 10 tahun, 1456 hingga 1466 Masehi Dalam kitab Pararaton, ia dikenal dengan gelar Brehiang Purwawi Sesa Setelah wafat pada tahun 1466 Masehi, ia dimakamkan di Puri Sampai masa ini, nama Wengker masih disebut-sebut dalam catatan sejarah Majapahit